Supaya kesehatan terjaga, daya tahan tubuh kita harus kuat. Jadi gak gampang terserang virus atau bakteri penyebab penyakit. Salah satu caranya dengan rajin konsumsi temulawak. Temulawak mengandung senyawa kurkumin yang bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk mendapatkan ekstrak temulawak berupa senyawa kurkumin butuh proses panjang. Yaitu dengan mengolah temulawak bersama larutan tertentu. Diuapkan, lalu dimasak sampai jadi serbuk padat. Ekstrak temulawak ini kemudian dicampur dengan bahan-bahan lain. Lalu dikeringkan dengan pemanasan 65 derajat celcius. Sampai akhirnya jadi ekstrak kering yang tidak akan berjamur saat disimpan. Selain untuk daya tahan tubuh, senyawa kurkumin juga bisa mencegah terjadinya badai sitokin loh. Badai sitokin adalah reaksi berlebihan yang terjadi pada sistem imun di tubuh kita saat terserang penyakit. Jadi tubuh mengeluarkan terlalu banyak antibodi yang akibatnya bisa mengganggu fungsi organ tubuh. Beberapa kasus kematian pada pasien COVID-19 terjadi akibat badai sitokin ini. Mencegah badai sitokin bisa dengan mengkonsumsi empun-empun yang banyak mengandung kurkumin. Seperti minuman sari temulawak ini.